Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai modul 1, Formulasi Programa Linear Penelitian Operasional 1. Hal yang harus kita pahami pada formulasi programa linear ini adalah yang pertama, apa itu programa linear? Programa linear merupakan suatu teknik untuk optimasi fungsi tujuan yang linear terhadap pembatas-pembatas berupa persamaan dan pertidaksamaan linear. Selanjutnya adalah komponen permasalahan programa linear. Terdapat tiga komponen dalam permasalahan programa linear. Yang pertama adalah variable keputusan atau decision variable. Variable keputusan dilembangkan sebagai simbol matematika yang tidak memiliki suatu nilai yang spesifik. Contohnya berapa banyak sumber daya untuk membuat suatu produk. Yang kedua adalah fungsi tujuan atau objective function. Fungsi tujuan menggambarkan tujuan atau sasaran yang berkaitan dengan variable-variable keputusan. Fungsi tujuan dapat berupa maksimasi atau minimasi. Contohnya maksimasi keuntungan, minimasi biaya, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah pembatas atau constraint. Pembatas merupakan kondisi optimal yang direpresentasikan secara matematis di dalam model. Biasanya berupa keterbatasan sumber daya. Contohnya uang atau modal dan keterbatasan tenaga kerja. Selanjutnya adalah bagaimana memformulasikan model programa linear. Langkah pertama adalah pelajari sistem yang menjadi permasalahan, temukan keputusan yang penting yang akan dibuat. Selanjutnya identifikasi variable keputusan. Langkah kedua, formulasikan fungsi tujuan yang akan dioptimasi. Fungsi tujuan dapat berupa maksimasi atau minimasi dengan persamaan Z sama dengan AXI ditambah BXI plus 1 sampai dengan XI plus N. Langkah ketiga, formulasikan pembatas masalah. Tanda pembatas dapat berupa kecil sama, besar sama, atau sama dengan. Langkah keempat, tambahkan pembatas non-negatif XI, XI plus 1 sampai dengan XI plus N besar sama 0. Selanjutnya, yang harus kita pahami adalah asumsi yang terdapat pada programa linear. Yang pertama adalah proportionality. Kontribusi dari setiap variable keputusan terhadap fungsi tujuan dan fungsi pembatas adalah proportional atau sama untuk nilai variable tersebut. Yang kedua adalah additivity. Total kontribusi semua variable pada fungsi tujuan dan fungsi pembatas adalah penjumlahan langsung dari kontribusi masing-masing variable tersebut. Yang ketiga adalah certainty. Semua koefisien fungsi tujuan dan fungsi pembatas dalam model programa linear bersifat deterministik. Dan hal selanjutnya yang harus kita pahami adalah solusi dari programa linear. terdapat dua solusi dari programa linear. Yang pertama, metode geometrik atau grafik. Metode geometrik atau grafik ini digunakan untuk menyelesaikan programa linear yang memiliki dua variable keputusan. Sedangkan untuk metode simplex digunakan untuk menyelesaikan programa linear yang memiliki lebih dari dua variable keputusan. Selanjutnya adalah kita akan membahas contoh kasus dari formulasi programa linear. Kasus yang pertama adalah manajer suatu perusahaan konveksi ingin menentukan formulasi programa linear untuk menentukan keuntungan maksimum yang dapat diterima perusahaan selama seminggu. Perusahaan tersebut memproduksi tiga jenis produk yaitu produk A, produk B, dan produk C yang diproduksi menggunakan kain cotton. Masing-masing produk membutuhkan kain secara berturut-turut sebesar 2, 3, dan 2 meter. Stok kain yang tersedia untuk seminggu sebesar 1.500 meter. Waktu produksi yang dibutuhkan untuk penyelesaian satu unit masing-masing produk secara berturut-turut adalah 1 jam, 45 menit, dan 50 menit. Perusahaan memiliki 10 orang pekerja dan beroperasi selama 8 jam per hari dengan 5 hari kerja selama seminggu. Laba yang akan diperoleh perusahaan dari penjualan satu unit produk tersebut secara berturut-turut adalah sebesar 3 dolar, 1 dolar, dan 2 dolar. Di mana tim pemasaran menetapkan bahwa produksi produk A tidak boleh melebihi 50 unit per minggu dikarenakan kurangnya minat pelanggan terhadap produk ini. Untuk menyelesaikan formulasi program maliniernya, kita melakukan langkah-langkah yang telah dijelaskan sebelumnya. Langkah pertama, kita harus mempelajari sistem yang menjadi permasalahan. Di sini adalah manajer ingin menentukan formulasi program malinier untuk mendapatkan laba maksimum yang akan diperoleh perusahaan. Dengan concern dari permasalahan adalah ketersediaan kain dan waktu produksi. Selanjutnya, temukan keputusan penting yang akan dibuat. Keputusan penting yang akan dibuat adalah berapa produksi masing-masing produk agar mendapatkan keuntungan yang maksimum. Selanjutnya adalah identifikasi variable keputusan. Variable keputusan dari persoalan ini terdiri dari tiga, di mana yang pertama adalah XI jumlah produksi produk A, X2 jumlah produksi produk B, X3 jumlah produksi produk C. Langkah kedua dalam memformulasikan persoalan di atas adalah formulasikan fungsi tujuan yang akan dioptimasi. Maksimasi keuntungan atau laba bagi perusahaan dengan persamaan maksimasi Z sama dengan 3X1 tambah X2 ditambah 2X3. Koefisien dari X1, X2, dan X3 ini didapatkan dari soal. Yaitu laba yang akan diperoleh dari penjualan satu unit produk A, B, dan C. Langkah ketiga, formulasikan fungsi kendala atau pembatas masalah. Untuk memformulasikan fungsi kendala atau pembatas masalah ini kita menggunakan bantuan tabel. Pada kolom paling kiri itu adalah produk atau variable keputusan. Dan kolom selanjutnya adalah constraint untuk pemakaian kain. Dan kolom selanjutnya adalah constraint kedua, waktu produksi. Dan kolom paling kanan ini adalah fungsi tujuan atau laba maksimum yang akan diperoleh perusahaan. Maka dari soal kita dapatkan bahwa produk A itu membutuhkan 2 meter kain untuk 1 unit produknya. Dan produk A itu membutuhkan waktu produksi sebesar 60 menit untuk penyelesaian 1 unit produk. dan laba yang akan diperoleh ada 3 dolar. Begitu pun untuk variable untuk variable keputusan selanjutnya. Untuk X2 dan X3. Dengan pemakaian kain yang tersedia setiap minggunya itu adalah 1.500 meter. waktu produksi dalam menit dalam seminggu adalah 8 dikali 5 kali 60 kali 10. Hal ini didapatkan dari pekerja bekerja 8 jam sehari dengan 5 hari kerja dalam seminggu dikali 60 menit dan dikali 10 orang pekerja. Dan laba laba maksimumnya yang akan kita cari. Maka kita dapat merumuskan pembatasnya 2 X1 ditambah 3 X2 ditambah 2 X3 harus kecil sama dari 1.500 meter. 60 X1 ditambah 45 X2 tambah 50 X3 kecil sama dari 24.000 menit. Nah, karena pada soal dikatakan bahwa tim pemasaran meletapkan produksi produk A tidak boleh melebihi 50 unit per minggu maka ini menjadi constraint yang ketiga yaitu X3 kecil sama dari 50 unit. Langkah keempat adalah tambahkan pembatas non-negatif. X1 X2 dan X3 besar sama 0. Kenapa besar sama 0? Karena produksi produk tidak mungkin bernilai negatif. Produksi produk akan bernilai 0 atau tidak diproduksi atau besar dari 0. Oleh sebab itu kenapa nilainya besar sama 0? Baiklah, kita masuk kepada soal yang kedua. Suatu perusahaan kacang kalengan yang memiliki tiga pabrik yaitu pabrik 1, pabrik 2, dan pabrik 3 dapat menghasilkan produk setiap harinya secara berturut-turut adalah 75, 125, dan 100 ton. Perusahaan ini memiliki 4 gudang yaitu gudang A, gudang B, gudang C, dan D yang dapat menampung kacang kalengan dari pabrik secara berturut-turut adalah 80, 65, 70, dan 85 ton. Berikut ini disajikan ongkos kirim per truk dari pabrik ke gudang. Formulasikanlah rencana pengiriman kacang kalengan antara pabrik ke gudang berikut ini yang akan meminimalkan total biaya. Nah, dari soal ini kita dapat mengikuti langkah-langkah yang telah dijelaskan sebelumnya. Didapatkan bahwa parabel keputusan kita adalah XIJ di mana XIJ ini adalah jumlah kacang kalengan yang akan dikirim dari pabrik I, pabrik 1, pabrik 2, atau pabrik 3 ke gudang J, A, B, C, dan D. Fungsi tujuan dari permasalahan kita adalah minimasi biaya pengiriman dari pabrik ke gudang dengan persamaan minimasi Z sama dengan 4, 64 X1A X1A ini mendandakan pabrik 1 dan gudang A dengan biayanya adalah 464 ditambah 513 XIB dan begitu pun selanjutnya. Untuk fungsi kendala kita dapat merumuskan tujuh fungsi kendala dimana untuk persamaan 1 sampai dengan persamaan 3 itu kita dapatkan dari pasokan yang dapat dipasok oleh pabrik 1, pabrik 2, dan pabrik 3. Mari kita lihat ke persamaan 1. X1A ditambah X1B ditambah X1C ditambah X1D sama dengan 75. Nah, 75 ini didapatkan dari pasokan yang dapat dipasok oleh pabrik 1 begitu pun dengan persamaan 2 dan 3. Untuk persamaan 4 sampai dengan persamaan 7 kita lihat dari alokasi dimana gudang A dapat menerima alokasi sebanyak 80, gudang B 65, gudang C 70, dan gudang D 85. Dan selanjutnya adalah pembatas non-negatif XIJ atau jumlah kacang kalengan yang dipasok dari pabrik ke gudang besar sama dengan 0. Sekian pembahasan kita kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.